Assalamualaikum teman-teman Kali ini aku akan menanam Biji ketumbar Ini ketumbarnya Hasil dari panenan aku sebelumnya Jadi kali ini Aku mau nanam lagi Caranya cukup gampang ya teman-teman Kita cuma tinggal Semai seperti biasa aja sih Cuma tinggal taburin aja Jika ada yang tanya Kalau misalnya kita tanam ketumbar Yang kita beli dari warung-warung Bisa tumbuh gak ya? Jawabannya tentu saja Bisa tumbuh Tapi kita perlu perlakuan yang berbeda ya teman-teman Sebelum semai ketumbar warung Dan juga ketumbar yang fresh Fresh dari yang hasil panen kita ya Nah ini teman-teman Hasil dari ketumbar yang telah kita tanam Dia sudah mulai sprout Dan juga tinggi umurnya kisaran Satu minggu sampai sepuluh hari ya teman-teman Ini udah agak lumayan besar ya teman-teman Jadi kita bisa untuk pindah tanam Ke pot yang lebih besar Oh iya teman-teman Kalau kalian mau coba Untuk tanam Biji ketumbar Kalian bisa beli di warung-warung ya Tips menanam biji ketumbar Yang kalian beli dari warung Pertama Kita rendam dulu biji ketumbar Di air yang suam-suam kuku hangat ya teman-teman Kita diamkan selama minimal 30 menit Hal ini agar Biji ketumbar lebih lunak Sehingga dia lebih cepat untuk seprot ya teman-teman Setelah 30 menit Nah kita pencetin tuh Biji-biji ketumbar satu-satu Sebelum kita semai Jadi dipencetnya itu Biar dia itu Pecah gitu ya teman-teman Jadi Langkah-langkah ini adalah Memudahkan Si biji ketumbar Untuk seprot Jadi dia bisa tumbuh dengan maksimal Karena kan ini Ketumbar warung Ketumbar untuk bumbu Beda Ketumbar untuk yang ditanam ya teman-teman Dan saya sudah Pernah coba ya teman-teman Hasilnya itu Ya memang tumbuh Cuma Tumbuhnya itu gak sebanyak Persentase tumbuhnya gitu ya Tidak sebanyak Biji ketumbar yang memang untuk ditanam Jadi ketika kita menanam Biji ketumbar yang dari warung Kita Banyakin ya teman-teman Karena persentase tumbuhnya itu Gak sampai 50% Jadi cuma beberapa aja yang tumbuh Nah dulu tuh aku juga gitu Terus aku coba lagi Tanem lagi Sampai dia itu besar Sampai tua Terus aku panen lagi Nah seterusnya seperti itu Jadi sampai sekarang Aku punya setok Biji ketumbar Hasil panenan aku Sebelum-sebelumnya Karena ketika kita nanam Biji ketumbar Apalagi yang masih fresh Baru Baru dipanen Itu hasilnya itu 99% Tumbuh ya teman-teman Nah seperti ini teman-teman Daun ketumbar Daun ketumbar yang udah bisa Kita gunakan Kita konsumsi Daunnya itu rasanya Kas banget ya teman-teman Dan juga tentunya Manfaatnya itu banyak banget Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa